Intro Dalam rangka sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang digelar di rumah aspirasi desa Gejagan, kecamatan Loceret, dengan diikuti dari peserta Poktan, Gapoktan, juga dari tokok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Ini dilakukan, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bineka Tunggal Ika, juga ketetapan MPR. Dan acara ini dihadiri, PLT Bupati Nganjuk, anggota DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, anggota DPR Provinsi, Camat beserta Kapolsek dan Danramil Loceret, juga dari tokok masyarakat dan segenap tamu undangan. Terima kasih, selamat datang kepada beliau, Bapak PLT Bupati, Kamar Hid, yang sudah hadir di rumah inspirasi dari Bapak Icum Menurut. Dalam sosialisasi empat pilar ini, Mindo Sianipar selaku anggota DPR RI, dari fraksi PDI Perjuangan, mengajak dari berbagai latar belakang, dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani, juga dari tokoh masyarakat, untuk bersama-sama, mengurai beragam persoalan kebangsaan yang ada di masyarakat. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Kami mohon hadirin, Menjadikan diri proses kita Mengampir untuk negeri perjuang Dan ikhlas tidak akan berhenti Karena berkandung seperti 10 menit lagi Terima kasih kepada kami semuanya Dan kepada kepada kami semuanya Mudah-mudahan yang ingin sekali lagi Bisa memberikan Lapa kepada kami semuanya Terima kasih Selamat datang kepada kami semuanya Terima kasih kepada kami semuanya Dan bisa memberikan lapa kepada kami semuanya Men-sosialisasikan konsensus nasional Empat konsensus kasar nasional Empat pilar berbangsa dan bernegara Nah sosialisasi ini Harus kita lakukan terus-menerus Sampai Pancasila itu tidak hanya dihapal Tapi menyatu dalam peringkat hidupan Setiap warga negara Nah dengan cara seperti itu Maka kita tidak khawatir lagi Ya Generasi-generasi yang sudah sepuh sekarang Yang tidak khawatir lagi Untuk Indonesia masa depan Indonesia akan tetap jadi Karena kesatuan Indonesia akan tetap berbasiskan Biologi Pancasila Ini menjadi pewajiban bersama ini Itu secara terus-menerus Harus dilakukan dari generasi ke generasi Ya begitu Itu yang pokoknya tadi soal itu Soal yang kedua Karena kesempatan konsekuen Masalah-masalah ekonomi rakyat Juga tadi kita bahas Kita sampaikan Ya toh Kita berikan masukan-masukan Selanjutnya nanti Akan ada feedback dari mereka Di tiap-tiap kelompok Di tiap-tiap kejamatan Mungkin berbeda Ekonomi rakyat yang ingin dikembangkan oleh mereka Kami berjanji Itu partai berjanji Melalui anggota-anggota lewat Di tingkat nasional Di tingkat provinsi Di tingkat kabupaten Nganjuk Akan bersama-sama Dan pemerintah Nganjuk Akan bersama-sama Untuk meningkatkan Menjalankan Kegiatan ekonomi rakyat Itu akan kita lakukan Saya kira begitu yang bersampaikan ya Terima kasih seterusnya Sedangkan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi Sangat mengapresiasikan kegiatan Dari Pak Mindo Sianipar Dan ucapan terima kasih Mewakili masyarakat Nganjuk Atas program-programnya Sampai kepada masyarakat Khususnya di bidang pertanian Bermacam-macam Berbeda Tunggal dika itu Hancur Gara-gara Perbedaan-perbedaan Karena apa Indonesia itu Di satu sisi Punya peruang Bagus Gotong-royong Tapi juga Ancamannya apa Sedikit disurut Sudah Gampang Karena apa Berakan dari Perbedaan itu Maka dari itu Saya mengajak diri saya sendiri Dan semuanya Potan Dan seterusnya Yuk Kita selalu bersama-sama Jaga NKRI Kalau Khusus Nganjuk Ayo Kita Kodok kaget Yuk Kita tingkatkan Cinta kita pada Nganjuk Maka cinta Belakan Beli Kodok Nganjuk Ini Ini bentuk Tidak sekadar Beteori Tapi Bentuk Nyata Apa yang kita Misalnya Milo Makan produk-produk Dari Berdekat Alhamdulillah Hari ini Saya menghadiri Acara Empat pilarnya Dari Pak Mindo Pak Mindo Pak Mindo adalah Tokoh Senior Dari BD Perjuangan Kebetulan Sudah empat Terode Jadi DPR RI Maka Saya Mewakili Pemerintah Kabupaten Nganjuk Terima kasih Sekali Selama ini Program-programnya Yang sampai Ke Masyarakat Utamanya Karena Beliau Di Komisi 4 Berarti Di Pertanian Banyak Di Pok Tan Kelompok Tani Yang dapat Bantuan Yang berkontribusi Dari Pak Mindo Itu intinya Kenapa Kita tidak Lanjuti Dalam bentuk Misalnya Di pemerintah daerah Tadi sudah disampaikan Bagaimana Pentingnya Apa Kolaborasi Antara DPR RI DPR Provinsi DPR Kabupaten Kemudian Termasuk Dengan Pemerintah daerah Maka Kami yang Dieksekutif Nanti akan Menindak Lanjuti Termasuk Juga di dalamnya Pempat Tidak Tadi Kita Melakukan Bersama-sama Dengan Fortin Di Aula Man Lanjut Di Semua OSIS Baik SMP SMA SMA Kumpulkan Atas Inisiasi Dari Pak Tajari Intinya Apa Bagaimana Memberantas Radikalisme Intoleransi Tidak 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 Sukses Sekali Karena Fortin Bersama-sama Komunikasi Koordinasi Dan Kolaborasi Dalam Kodiatan Kodiatan Sekali Terima kasih Fortin Khusus Hari ini Terima kasih Kepada Bank Bidu Yang Selama Ini Penyak Kontribusi Mas Utamanya Di Bidang Pertanian Itu Terima kasih Selamat Bidang Pertanian Serta Pak Pemangsa Laksanakan Kita Berkirim Melaksanakan Sosialis Laksan Pembangsaan Makanya Pada Hari ini Saya Berima kasih Kepada Bank Bundo Yang Pemirkan Uang Dan Waktu Kepada Kami Bersyektif Karena Apai Bapak Ibu Dan Apapun Alas Ketika Kita Melaksanakan Kereta Pantai Hal-hal Yang Berkait Kejujian Sampai Santoso Dari Nganjuk Jendela Desa Melaporkan Yang Mengapa Kita Sosialisasikan Pancasum Baya Mungkin Al drivers Sambia Seolah Sambia Sambia Dari Sambia 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 Sambia